Hai Alhamdulillah iseng-iseng cek kartu KKS kok ada saldo masuk lagi 400.000 padahal kemarin sudah cair dua kali nah ini sebetulnya bantuan PKH tab 6 atau BLTL Mino ya Nah baiklah teman-teman daripada teman-teman bingung ya dan jadi salah paham ataupun gagal paham nah lebih baik teman-teman simak informasi ataupun penjelasannya di kesempatan kali ini ya saya akan jelaskan ini ada KPM yang di bulan ini ya di minggu-minggu ini ya di hari-hari ini ini ada yang banyak masuk tiba-tiba saldo ke kartu KKS itu sebesar 400.000 rupiah dan kalau dilihat dari pencairannya itu sudah selesai sebetulnya sudah dua kali pencairan tapi kok masih ada lagi yang masuk ini bantuannya 400.000 sebetulnya ini bantuan PKH tab 6 atau bantuan BLTL Mino ya Nah baiklah kita langsung saja simak informasinya sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dimanapun anda berada bagaimana kabarnya teman-teman saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat tidak kekurangan sesuatu apapun ya Nah di kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan yang sudah saya jelaskan di awal tadi yaitu tentang tiba-tiba ada saldo masuk ke kartu KKS di khususnya untuk KPM BBT murni nah ini ya karena bingung padahal sudah cair selama sebanyak dua kali ini maksud saya tapi kok masih ada lagi Rp400.000 nah ini saya akan jelaskan di kesempatan kali ini namun sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan jika ada yang belum menekan tombol subscribe alangkah baiknya tekan terlebih dahulu tombol subscribenya agar tidak terlewat informasi penting khususnya tentang bansos atau bantuan langsung tunai yang diturunkan oleh pemerintah yang selalu kami informasikan setiap hari di channel ini baiklah teman-teman kita langsung saja untuk bantuan Rp400.000 ini bukan BLTL Nino bahkan apalagi untuk PKH ya bukan teman-temannya PKH tahap 6 itu tidak ada teman-teman ya kalau ada yang banyak ribut memposting di sosial media ataupun di grupan sos masalah PKH tahap 6 sudah cair Rp400.000 PKH hanya sampai tahap 5 teman-teman ya kemarin ya itu alokasi November Desember jadi untuk yang tahap 6 itu bukan PKH tapi untuk BPNT ya jadi fix untuk PKH tidak ada tahap 6 nya ya dan itu jelas ya bukan PKH tahap 6 yang Rp400.000 yang masuk ke kartu Kakas itu ya apakah mungkin ini BLTL Nino nih ya karena saat ini sedang menunggu-nunggu untuk pencairan BLTL Nino itu juga bukan bantuan BLTL Nino teman-teman ya karena BLTL Nino kan ini kemarin direncanakan dicairkannya itu lewat PT POS ya dari kemansos aja kemarin sudah bilang bahwa akan dilewatkan POS karena POS itu akan lebih cepat penyalurannya ya yang BLTL Nino Bapak kami sudah usulkan dengan biaya salur PT POS kenapa saya kita berani dua bulan karena dengan PT POS itu lebih cepat kalau lewat penghimbara lebih lama kan gitu ya dan tiba-tiba kok masuk ke KKSnya itu kan tidak mungkin ya Nah baik daripada teman-teman bingung saya jelaskan ini adalah bantuan PKH by validasi by system ya atau yang yang jelasnya itu adalah PKH penggenapan kuota 10 juta KPM Nah itu ya Nah contohnya seperti ini menunjukkan nah untuk kuota PKH itu kan jumlahnya ada 10 juta KPM ya Nah karena setiap bulannya itu ada yang namanya verifikasi ketidaklayakan maka itu banyak yang dicoret ataupun dihapus bantuannya karena tidak layak Nah tidak layaknya itu banyak penyebabnya teman-teman ya mungkin sudah kaya mampu ya atau mungkin terdeteksi sebagai pegawai sipil atau pegawai ASN ya pegawai negeri Polri TNI seperti itu ya atau mungkin bahkan tidak ditemukan alamatnya atau bahkan meninggal KPMnya yaitu ya itu banyak sekali penyebabnya sehingga saat verifikasi ketidaklayakan itu mengurangi kuota yang 10 juta tadi ya Nah untuk menggenapkan menjadi 10 juta KPM kembali ini ya karena ini harus genap 10 juta di akhir tahun ini itu kemensos akhirnya yaitu untuk mengenapkan kembali mengambil data dari BPNT murni ya jadi ini secara otomatis secara otomatis validasi by system BNBA ya jadi BPNT murni yang layak disitu mungkin prosesnya itu kalau dilihat dari KPM BPNT murni itu itu layak tidak ada masalah datanya lengkap dan satu lagi KPM BPNT murni tersebut ada komponennya ya di situ ternyata setelah dicek di bagian Dukcapil mungkin itu ada keluarganya disitu ternyata disabilitas atau mungkin balita atau mungkin punya anak SD SMP SMA nah seperti itu ya itulah nanti akan otomatis menjadi anggota PKH kalau tadinya cuma BPNT murni atau tadinya hanya penerima BPNT saja sekarang mendapatkan PKH by validasi ataupun validasi by system gitu ya ini agak ribet ngomongnya masalah validasi validasi safety ini ya teman-teman mudah-mudahan teman-teman paham ya validasi by system ini adalah semacam menidaklayakan secara otomatis gitu ya melihat dari data-datanya ada di 6NG nah itu dicek kemudian satu-satu ini BPNT murni ternyata cocok nih layak ya disitu untuk komponennya ada data-datanya tidak bermasalah kemudian lengkap nah ini berarti sesuai dengan kriteria nah maka langsung diambil sama kemensos jadi ditetapkan tuh sebagai penerima bantuan PKH nah sehingga mendapatkan 400 ribu nah padahal kemarin kan sudah cair tuh dua kali ya untuk bantuan BPNT nya yaitu BPNT alokasi September Oktober dan November Desember ya kemudian ditambah lagi jadi tiga kali cair teman-teman ya itu ya jadi bukan BLTN El Nino atau bahkan PKH TAP 6 bukan ya ini adalah bantuan BPNT sebagai penggenapan kuota 10 juta KPM ya dan ini hanya sebagian kecil teman-teman ya jadi jangan dianggap semua ini dapat ya semua BPNT murni ini pasti akan dapat enggak ini ini karena disesuaikan dengan sistem ya nah seumpama ini BPNT murni semuanya nah sedangkan BPNT murni itu tidak semuanya itu ada ada komponen ya mungkin ada mungkin tidak ada yang punya komponen ya mungkin hanya tunggal ataupun istilahnya itu enggak ada SD SMP atau enggak ada balansia nggak ada balita Nah itu kan akhirnya tidak tervalidasi ya akhirnya tidak terdaftar secara otomatis gitu ya jadi sekali lagi yang mendapatkan BPN yang mendapatkan PKH ini adalah BPNT murni yang masuk sesuai dengan kriteria ya yang sudah ditetapkan oleh Kemensos secara sistem baik jadi validasi baik sistem ya jadi itu teman-teman ya itu adalah uang tiba-tiba masuk 400 ribu di KPM BPNT murni adalah uang pengenapan sehingga teman-teman itu mendapatkan PKH nah ini selamat teman-teman ya ini ini adalah rezeki yang sangat tidak terduga ya teman-teman tadinya cuma mendapatkan BPNT saja ya tadinya cuma mendapatkan bantuan semuanya saja sekarang berubah menjadi penerima bantuan BPNT plus PKH ya inilah dah ini adalah rezeki teman-teman ya perlu disyukuri namun teman-teman yang lain juga mungkin bisalah dicek ya coba dicek mudah-mudahan Oh saya ada anak SD nih saya ini ada ada anak balita nih mudah-mudahan itu juga bisa terdaftar ya secara otomatis jadi dicek saja ya apa salahnya apalagi teman-teman yang sekarang menggunakan aplikasi mobile banking mudah dicek saja terus setiap saat kan bisa ya hanya menggunakan handphone dan kuota internet nah kan seperti itu nah jadi sekali lagi bantuan 400 ribu selamat ini diberikan kepada KPM PKH validasi by system tahun 2023 untuk alokasi November Desember nah seperti itu teman-temannya sedikit penjelasan saya karena masih banyak yang bertanya dan bingung uang 400 ribu dari mana ya Nah gitu ya Apakah itu BLT Nino udah cair atau itu PKH tahap 6 makanya jadi ribut nah ini saya jelaskan bukan ya itu bukan bantuan BLT Nino juga bukan bantuan PKH tahap 6 tidak ada ya PKH cuma tahap 5 nah seperti itu teman-teman ya kemudian selanjutnya ini untuk terakhir bantuan BLT Nino ini untuk eh informasinya sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut ya jadi KPM semuanya tenang saja ya tidak usah panik dan pahami untuk informasi-informasi ada di sosial media jika sudah ada yang mengatakan cair itu tidak benar ya karena belum ada informasi sama sekali ini masih diproses kalau kementerian keuangan masih menersesatkan proses anggaran diva ya kalau anggaran diva ini selesai maka baru akan langsung dimulai pencairan BLT Nino dan sekali lagi saya tegaskan sepertinya ini BLT Nino tidak disatukan dengan PKB BPNT tahap 4 yang melalui pos ya karena di SP2D ataupun di surat perintah membayarnya ataupun di bagian data bayarnya itu tidak tertera disitu ya di surat undangannya itu tidak tertera bantuan BLT Nino yang tertera hanya dua bantuan yaitu PKH dan BPNT jadi sudah jelas ini nanti akan dipisah ya untuk surat undangannya akan dipisahkan dan penyalurannya akan dipisah gitu ya nanti saya kurang tahu untuk informasi selengkapnya mari kita simak di video selanjutnya baik untuk kesempatan kali ini mungkin saya cukupkan sampai disini teman-teman ya mohon maaf terlalu panjang lebar dan semoga teman-teman bisa memahami dan jika belum paham silahkan boleh bertanya di kolom komentar Insyaallah nanti bisa saya akan jawab demikian semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati